assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel elektronik samarinda di video kali ini aku mau nge-review produk dari soundbase ya guys ini produk mikrofon wireless seri ultra 1100 mikrofon ini sendiri merupakan premium series dari produk soundbase guys Oke nggak usah berlama-lama lagi kita langsung buka unitnya nah disini kita mendapatkan satu buah daftar service center nya guys kalian bisa lihat dan ini ada buku petunjuk penggunaan ya guys seperti ini Oke lanjut Oke guys disini kita bisa melihat apa aja sensoris yang didapatkannya yang pertama ini ada dua buah antena antenanya seperti ini guys ini untuk mic kiri dan juga mic kanan guys ini ada kabel mic out seperti ini ada dua buah baterai charger untuk mikrofonnya ini baterainya seri hs14650 3,7 volt 1200 mAh seperti ini guys dan ini kita mendapatkan kabel audio in guys seperti ini terus kita mendapatkan ini juga guys karet karet untuk mikrofonnya guys apabila mikrofon editor di lantai oke dia nggak bisa lecet guys seperti itu dan ini kita mendapatkan kabel audio out guys seperti ini kabelnya dan untuk powernya sendiri kita mendapatkan adaptor adaptor model GX13510 output 13,5 volt 1 ampere guys seperti ini colokannya dan ini colokannya guys colokan listrik ini model yang lepeh ya guys ini 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 mikrofonnya modelnya seperti ini nah untuk bahan mikrofonnya ini sendiri jadi untuk daerah daerah atasnya ini ya guys ini bahannya sih plastik guys ini juga bahannya plastik tetapi yang untuk membuka baterainya ini guys kalau kita putar seperti ini ini untuk memasukkan baterai ini bahannya nih dari seperti ya aluminium gitu guys seperti itu seperti itu dan ini untuk memasukkan baterainya guys seperti ini modelnya dia ada gripnya gitu ya guys seperti ini kita coba masukkan baterainya caranya seperti ini kalau mau melepasnya sangat mudah sekali guys ini ada cowokan seperti ini untuk menaruh jari gitu guys jadi kita tinggal tarik aja baterainya seperti ini guys kalau mau masukkan lagi sama caranya seperti tadi seperti itu guys oke kita tutup kembali untuk mikrofon yang satunya ini juga sama cara memasakkan baterainya sama seperti yang tadi kita buka dulu kita tutup kembali kita tutup kembali seperti itu guys sekalian aja nih aku pasang ya guys seperti ini aja sampai atas guys ntar jatuhnya seperti ini guys kalau kita mau taruh di lantai tuh dan yang terakhir ini adalah resevernya guys seperti ini modelnya bisa dilihat ini buat tampak atas ini tampak bawahnya dan ini bagian belakangnya guys seperti ini yang pertama aku mau jelasin slot-slot apa aja yang ada di bagian belakang resevernya dulu ya guys nah untuk yang pertama disini ada slot antena A guys antena ini tadi ya guys kita bisa taruh disini dan ini ada power on off disini dan disini ada slot mobile phone input atau line in dan disini ada slot XLR output A disini ada microphone output disini ada XLR output B dan disini ada DC 5V input atau audio output guys nah yang ini ada DC 12V output 1A untuk slot ini adapter yang tadi ya guys kita tolok disini untuk power listriknya nanti kita coba dan yang terakhir ini ada antena juga guys untuk mic nomor 2 ya guys seperti itu oke kita lanjut ke bagian depan oke guys sebelum ke penjelasannya aku mau coba nyalakan resevernya dulu ya guys ini aku sudah colok listrik powernya aku tinggal tekan tombol on off nya guys nah tampilannya seperti ini guys cukup padat ya guys cukup padat ya guys tampilannya nah disini kita bisa lihat nomor frekuensi guys frekuensi dari transmitter mikrofonnya guys jadi kalau kita nyalakan disini kelihatan nomor berapa mikrofonnya kita bisa lihat untuk mikrofon yang nomor 2 ini atau channel B ini jadi angka transmisi 667.8 guys nah disini kita bisa setting di 667.8 dan sekarang kalau aku coba matikan ya guys mikrofonnya kembali nah disini ada lambang signal tadi itu hilang guys sama disini sebelah kanan ini kalau kita coba nyalakan lagi dia timbul lagi guys untuk mikrofon channel B guys atau mikrofon yang nomor 2 seperti itu test check test check 1 2 test check nah disini turun naik ya guys test 1 2 test check 1 2 test check 1 test 1 2 test check seperti itu guys jadi untuk jarak mikrofon ini sendiri kita bisa menggunakan dari 30 meter hingga 50 meter ya guys dan untuk penggunaan baterai mikrofon ini sendiri kita bisa menge-charge nya maksimal di 3 jam guys dan penggunaannya bisa mencapai 6 hingga 8 jam guys terus gimana sih cara menge-charge mikrofon ini sendiri nah untuk menge-charge mikrofon ini sendiri sangat simple dan sangat mudah sekali guys jadi mikrofon ini sendiri mempunyai magnet charger ya guys disini magnetnya dan di dalam ini juga ada magnetnya guys untuk nge-charge jadi kalau kita mau nge-charge kita tinggal taruh mikrofonnya di dalam sini ya guys nah ini udah mulai nge-charge kelihatan gak disini ada lampu 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 baterainya guys ini kita dekatkan nah dia kena pedih ini tandanya dia mulai nge-charge ya guys nanti kalau udah penuh lampunya ini berubah menjadi warna hijau guys seperti itu ini aku coba lepas nah lampunya mati dan aku coba taruh lagi nah dia mulai nge-charge lagi guys seperti itu disini juga kita bisa lihat kalau baterainya mau habis dia kena pedih guys seperti ini kelihatan ya lampunya habis baterainya habis menandakan baterainya habis mau habis kalau yang ini ini sudah aku charge yang ini sudah full guys seperti ini kalau sudah full kelihatan gak ada 3 bar seperti ini ini bedakan ya guys oke sekarang kita masuk ke pengetesan mikrofonnya guys oke kita bisa coba buka kabel mic out nya seperti ini kita colok disini oke nah karena ini mikrofon premium jadi aku cobanya menggunakan speaker yang termurah ya guys ini speaker harga 300 ribuan guys gak nyampai gak nyampai 400 ribu speaker murah gimana sih kualitasnya mikrofon premium digandengan dengan speaker yang harga 300 sampai 400 ribuan ini guys oke disini kita kita colokkan ke mikrofonnya slot mikrofonnya oke sudah ini aku coba mikrofonnya guys mundurkan sedikit speaker nya ini aku coba naikin volume mid nya ya guys guys tanpa eho dulu tis cik 1 2 tis 1 2 tis cik sound 1 2 tis cik 1 2 tis cik sound 1 1 2 tis cik 1 2 tis cik 1 2 tis cik cik sound 1 2 tis jadi seperti itu guys nah ini di volume nah ini di volume seperempat guys disini volume nya juga seperempat ya guys ini aku coba naikin eho nya 1 2 tis cik 1 tis cik 1 tis cik 1 2 tis cik sound 1 1 2 tis cik ini aku coba naikin lagi eho nya setengah 1 2 tis cik 1 tis cik sound 1 2 tis cik 1 2 tis cik microphone premium dari sound base ini guys nah sekarang aku mau coba menggunakan musik ya guys kita karaokean oke guys ini aku mau coba karaokean menggunakanこと Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini